Intro Divosi Gilorosi kembali lagi di MRZ Point, channel yang membahas berita seputar kebeliga Italia Ais Roma dan kabar dari seri A lainnya. Di edisi ke-66 ini kita akan bahas tentang mentaratnya, dua gelandang baru Ais Roma Leandro Paredes dan juga Renato Sanchez, serta kabar dari pemain incaran Ais Roma lainnya. Ais Roma akhirnya berhasil mendatangkan dua pemain baru dalam diri Leandro Paredes dan juga Renato Sanchez. Leandro Paredes sendiri dibeli Ais Roma dari PSG dengan harga 2,5 juta euro untuk dua tahun ke depan, sedangkan Renato Sanchez datang dengan skema pinjaman yang akan berubah menjadi kewajiban penebusan bergantung jumlah penampilan dan syarat lainnya. Incaran Ais Roma lainnya, Dufan Zapata, kini semakin terpojokkan dengan kedatangan pemain baru dari Milan Deketeleire. Kondisi sejadinya sangat membuka jalan umum untuk Dufan Zapata bergabung ke Ais Roma. Ais Roma tampak tinggal perlu untuk sepakat dengan Atalanta setelah sebelumnya dikabarkan mencapai kesempatan dengan Dufan Zapata. Dari klub Santos, Marcos Leonardo tampak mengindahkan ultimatum klub Santos terhadap dirinya yang tetap ingin keluar dan bergabung ke Ais Roma. Lengenda Ais Roma, Zbigniew Bonik berkomentar atas sengkang yang mati ke klub Prancis Reims. Ia menegaskan bahwa ia kecewa dengan keputusan yang datang dari pemain profesional seperti Nemanja mati. Sebagai penutup, rumah tampaknya harus menunda untuk mendapatkan dana segar dari Niccolò Zanjolo yang akhirnya pindah ke Aston Villa dengan skema pinjaman alih-alih pembelian secara permanen. Sekian untuk video tentang Innova Ais Roma terbaru kali ini. Komen untuk berikan pendapat Anda tentang aktivitas tancer Ais Roma lainnya. Subscribe untuk mendapatkan berita sebutan Ais Roma, Forza Roma.